Halo si Allahum apa kabar? Ya guys saya senang ketemu kamu disini dan saya berdoa, saya berharap kamu sehat dan dalam keadaan yang baik. Buat kamu yang sudah tulis komentar di video sebelumnya, kamu berasal dari mana, nonton jam berapa, saya senang banget saya baca satu-satu. Dan boleh kalau gak keberatan kamu juga nonton jam berapa dari kota mana, saya senang loh ada yang dari Jogja, ada yang dari Kupang, ada yang bahkan dari luar negeri. Kita satu dalam Tuhan saling menyapa, amin? Nah teman-teman saya mau tanya di awal video ini, tahu gak kamu bahwa siapa sih orang-orang di Alkitab yang paling dibenci oleh Yesus? Saya pengen bahas orang Kristen yang dibenci atau tidak disukai oleh Yesus. Ya bahkan Yesus mengecam mereka. Nah siapa? Ya ahli Taurat dan orang Farisi guys. Guys tunggu sebentar, tunggu sebentar. Gini guys, ahli Taurat dan orang Farisi waktu zaman Yesus dahulu mereka jangan lupa loh. Mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan di baik Allah. Zaman sekarang di gereja, betul? Punya kehormatan, punya posisi di gereja. Dan biasanya dan pada umumnya jemaat itu menganggap ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang rohani yang terhormat. Betul? Seperti mereka itu perantara antara jemaat dengan Allah. Bayangin. Ya. Tapi sayang sekali guys. Yesus sangat membenci mereka. Ya mungkin lebih tepatnya Yesus membenci dosa-dosa mereka. Betul gak? Sebab Yesus itu sebenarnya mengasih orang berdosa. Amen. Nah bayangin guys. Saya temukan gini. Dalam Matius 23 saja ya. Itu ada tujuh kali. Yesus ngomong kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat gini. Celakalah kamu. Kasar ya. Kayaknya kata-kata yang benar-benar Yesus itu muak sekali. Celakalah kamu katanya. Jelas. Ya. Itu dikatakan gini. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu tujuh kali. Dalam satu pasal guys. Bisa bayangkan keadaan waktu itu orang-orang yang terhormat. Ya coba bayangkan gini. Mungkin pendeta di gereja gitu ya. Terhormat. Punya kedudukan gitu kan. Lalu ada satu pendeta yang lain. Ngomong. Kamu ular beludak. Ya ada ular beludak guys. Ya. Celaka kamu. Waduh. Kayak disumpahin gitu ya. Kayaknya Yesus gak pernah loh guys. Ngomong ke seseorang kayak gitu. Selain kepada ahli Taurat dan orang Farisi ini. Bener gak? Kamu ular-ular katanya. Hai kamu keturunan ular beludak. Nanti baca di Matius 23. 1-36 ya. Kalau saya baca disini panjang. Jadi guys. Ini mengejutkan sekali. Kalau kita mau merenung sebentar. Ahli Taurat dan orang Farisi bukan pemabang. Bok orang judi ya. Orang-orang jahat. Bukan. Mereka orang-orang yang punya posisi dan kedudukan dan kehormatan di gereja zaman dulu. Dibait Allah. Gitu ya. Lah emang dosanya apa sih kak? Pastor Jimmy. Dosanya apa? Kita akan belajar ya guys. Jangan sampai kita ini jadi orang Kristen yang ternyata dibenci Yesus. Kekristenan kita tidak disuka Yesus bahkan disumpahin, dicelakain. Dikatakan celaka gitu. Kita gak mau. Makanya kita belajar. Dan kadang-kadang kita ini merasa bahwa kita sudah melakukan yang baik. Betul gak? Ahli Taurat juga sama. Dia seperti sedang melakukan untuk Allah. Betul. Melakukan yang terbaik. Tapi ternyata Yesus sangat membenci perbuatan mereka. Yesus sangat ber... Apa? Mereka dianggap hal yang berdosa luar biasa gitu kira-kira ya. Nah guys apa yang salah dari orang-orang ahli Taurat dan orang-orang farisi ini. Kalau kita mau baca di Matius 23 ini kelima. Ya perhatikan ini. Semua pekerjaan yang mereka lakukan atau pelayanan mereka guys. Hanya dimaksud supaya dilihat orang. Bukan saya ngomong. Alkitab yang ngomong. Ya semua pelayanan mereka ternyata dimaksudkan untuk dilihat orang. Artinya apa? Dipuji-puji orang. Benar gak? Disanjung-sanjung orang. Ya ampun. Jadi bisa dikatakan wah tujuan mereka pelayanan bukan untuk Tuhan. Oh my God. Betul? Ternyata mereka itu pelayanan yang terlihat luar biasa. Itu hanya untuk diri mereka sendiri. Untuk dipuji orang. Oh my God. Bentar ya. Ya. Supaya mereka apa? Terlihat hebat. Terlihat rohani di mata orang. Ini lo saya pelayanan. Ini lo saya hebat. Ini lo saya rohani. Lebih rohani dari kamu cuma ah. Kira-kira gitu. Supaya terkenal. Supaya populer. Kamu yang sedang menonton video ini. Yang mungkin rajin beribadah. Rajin pelayanan. Jangan sampai ada spirit ini. Spirit ahli Taurat dan orang Farisi. Yang merupakan spirit selebriti. Tahu gak spirit selebriti? Ya pengen terkenal. Pengen populer. Pengen dipuji orang. Dilihat orang. Oh itu loh. Si Jimmy hebat pelayanannya. Wow. Keren. Waduh. Rohani ya. Jangan sampai itu terjadi kepada kamu. Kamu yang rajin ibadah. Kamu ibadah untuk Tuhan. Atau untuk dipuji orang. Kadang terselip di hati kita. Kita pengen dipuji orang. Saya terus menjaga hati saya. Supaya saya tidak memiliki spirit selebriti. Pengen terkenal. Betul? Pengen populer. Itu jebakan iblis. Itu bahaya. Nanti tiba-tiba kita sampai kepada menjadi orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Saya gak mau. Saya harus menjaga hati saya. Amin. Saudara pun juga harus menjaga hati saudara. Jangan sampai kita ini gak sadar. Kita sedang cari pujian orang. Ini. Ke gereja biar tetangga kulihatlah. Apalagi abis ke gereja diposting di Instagram. Eh ibadah. Biar ini dilihat rohani gitu. Jangan ya guys. Amen. Dijauhkan kita semua dari spirit selebriti. Pengen terkenal. Pengen populer. Saya rada emosi. Ini yang dibenci Yesus. Ini yang paling dibenci Yesus. Bahkan Yesus bilang. Celaka kamu. Lalu sebutan yang lain buat orang-orang seperti ini adalah. Dia bilang. Hai orang-orang munafik. Setelah dikatain celaka. Lalu kelanjutan dari ayat-ayat itu. Yang tujuh tadi adalah. Kamu orang-orang munafik. Munafik guys. Dikatakan munafik. Ternyata orang-orang munafik itu yang dibenci Yesus. Semoga kita dijauhkan dari sikap kemunafikan guys. Munafik itu gini loh. Kelihatannya rohani. Tapi dalamnya ternyata cari popularitas. Cari pujian orang. Cari terkenal. Cari untuk keuntungan nafsu egois sendiri. Kesombongan sendiri. Dan mencuri kemuliaan itu. Itu Tuhan. Sebab kalau kita ibadah. Kalau kita pelayanan. Seharusnya yang dipuji itu Tuhan. Yang disembah itu Tuhan. Yang ditinggikan Tuhan. Yang dimuliakan itu Tuhan. Tapi kita mencurinya. Semoga ini tidak terjadi dalam hidup kita. Guys ini halus banget. Kadang kita gak sadar. Amin. Kadang kita merasa rohani. Merasa pelayanan. Lalu kalau kita baca lagi di ayat yang ke-6 dari Matis 23. Suka duduk di tempat terhormat. Ya. Tempat terdepan di rumah ibadat. Kalau duduk paling depan guys. Ya. Pengennya terhormat gitu dikatakan. Lalu ayat 7. Mereka suka menerima penghormatan lagi. Ya kan. Di pasar. Dan suka dipanggil rabi. Suka dihormati. Dia seperti haus. Ujian penghormatan. Dia seperti ingin terus dipuji. Dihormati. Sebagai pemuka agama. Sebagai orang-orang rohani. Tapi Tuhan bilang apa? Celaka kamu orang munafik. Celaka kamu orang munafik. Bagi kamu pelayan-pelayan Tuhan. Pendeta-pendeta. Hati-hati. Ingin dipuji orang. Ingin terlihat rohani. Terkesan rohani. Betul? Spirit celebrity. Saya harus sebut berulang-ulang nih. Spirit celebrity. Pengen populer. Pelayanan untuk populer. Pelayanan untuk terkenal guys. Bukan untuk Tuhan sebenarnya. Iya. Kelihatan secara luar kayaknya untuk Tuhan. Tapi di dalamnya. Karena Yesus juga menyebut. Bahwa orang-orang Farisini Alitaran ini seperti kuburan yang luarnya putih nih. Bener kan? Yesus yang ngomong kan. Wah bagus nih luarnya putih tapi dalamnya tulang belulah dan tekorak. Yang mengerikan. Guys. Biar kupingmu panas. Kupingku panas. Hari ini gak apa-apa ya. Kita ditegur. Jangan sampai kita jadi Kristen Farisi dan Kristen Alitaurat. Yang tampilannya rohani. Tapi dalamnya mengerikan. Sehingga kita dicap orang-orang munafik di hadapan Tuhan. Gak apa-apa ya. Ini vitamin buat keruanan kita. Mungkin beberapa dari kita sudah kebablasan. Kita gak sadar. Kita cari popularitas. Kita cari pujian orang. Kita pengen terkenal. Tapi biar malam ini. Eh ini rekaman malam. Biar hari ini kamu nonton kamu diingatkan. Amin. Amin. Yuk punya hati yang rendah yuk. Firman Tuhan hari ini negur kita semua. Kamu dan saya. Termasuk saya. Saya harus hati-hati menjaga saya. Beberapa orang chat saya. Telepon bahkan. Memuji-muji saya. Pak. Saya diberkati luar biasa pak. Dengan konten-kontenmu pak. Di youtube, di tiktok. Luar biasa pak. Saya harus jaga hati. Karena saya sadar. Setiap saya mau pelayanan gini. Mau rekaman. Yang buat konten. Saya doa sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya saya ditolong Tuhan. Jadi kesimpulannya gini. Bukan saya yang hebat. Amin. Tapi Tuhan yang bekerja di dalam saya. Yang hebat. Yang saya andalkan itu loh. Setiap kali mau buat konten atau rekaman. Sesungguhnya ini bukan saya yang hebat. Tetapi Tuhan yang bekerja di dalam saya. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Yesus. Amin. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Guys. Dalam pelayanan kita. Dalam ibadah kita. Hanya Tuhan yang berhak. Layak. Menerima. Penghormatan. Pengagungan. Pujian. Hanya bagi Tuhan. Kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Bukan ke kita. Amin. Bukan ke kita. Salah alamat. Jangan pernah ambil kemuliaan yang harusnya bagiannya Tuhan. Amin. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Ini mainnya di hati. Orang gak tahu kamu sedang cari popularitas atau enggak. Tapi Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu hati saya. Saya sedang cari pujian orang, popularitas atau saya sedang cari Tuhan untuk dimuliakan, dilayani, diagungkan dengan tulus. Ya. Harus dengan tulus. Teman-teman. Kalau engkau beribadah, beribadah itu memberi sesuatu kepada Tuhan. Berkorban. Betul ya. Sehingga Tuhan itu yang disenangkan. Hanya Tuhan yang dipuji-puji, yang disembah-sembah, yang diagung-agungkan. Bukan kita pelayan-pelayan Tuhan. Bukan kita para yang datang ibadah. Betul? Tapi hanya Tuhan. Lalu kalau bicara tentang pelayanan. Kita ini pelayan. Ingat. Hei kamu yang pelayanan. Yang tampil dalam mimbar maupun gak tampil dalam mimbar. Kamu itu pelayan. Kamu itu hamba. Kamu itu pembantu. Kamu itu, kamu dan saya ya. Itu seperti pesuruh. Pelayan. Pelayan guys. Ya. Pelayan itu gak dapet kemuliaan apa-apa. Betul? Hanya melayani. Gak dapet imbalan pujian. Ini gak ada Tuhannya yang dapet. Kita melayani Tuhan dan melayani jemaat. Betul? Ya. Kita hamba. Ingat itu. Kita pelayan. Kita hanya pembantu. Atau istilahnya membantu jemaat untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Betul? Itulah pelayanan. Kita hanya membantu supaya jemaat bisa beribadah kepada Tuhan. Kita hanya membantu supaya jemaat dekat dengan Tuhan. Kita hanya membantu jemaat bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Kita hanya pelayan. Sebaiknya ketika kita melayani punya hati hamba. Betul gak? Teman-teman hatinya hamba. Hatinya rendah. Aku hatinya, aku cuman hamba. Hamba aku ini hamba. Pelayan doang. Gitu ya. Ada satu cerita unik. Ada satu anak muda penari dalam gereja. Entah mengapa gembalanya itu kayaknya peka. Ini anak penari satu ini kayaknya kok cari popularitas ya. Cari biar dilihat orang ketika menari ya anak muda. Lalu pendetanya tanya. Nak saya mau bicara sama kamu anak muda. Kamu pelayanan untuk siapa? Untuk Tuhan om. Katanya gitu. Dia jawab pendetanya. Untuk Tuhan om. Benar untuk Tuhan. Yaudah. Yuk kamu sekarang pelayanan nari. Disini yuk ikut om yuk. Kamu tau guys? Anak muda penari ini dibawa pendeta gembalanya. Kemana? Ya. Ke gudang guys. Gak dilihat orang. Dibukain pintu gudang. Silahkan kamu nari disini. Saya kasih waktu kamu nari. Saya tutup pintu ya. Guys. Dia disuruh nari. Yang gak ada orangnya sama sekali yang lihat. Di gudang. Lalu pendeta ini seperti ngajarin. Kamu nari silahkan. Untuk Tuhan. Dan dia nari untuk Tuhan. Gak ada yang lihat. Dan dia hanya untuk Tuhan narinya guys. Ini ilustrasi agak konyok. Tapi ini bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita. Bener gak sih? Kita kalau beribadah. Kita kalau pelayanan. Itu murni untuk Tuhan. Untuk dilihat Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia. Dan dipuji-puji manusia. Dan hari itu gadis muda yang penari itu sadar bahwa dia harus kembali ke hati hamba yang melayani hanya untuk dilihat Tuhannya. Untuk menyenangkan Tuhannya. Hatinya hamba untuk melayani Tuhannya. Bukan dilihat orang. Bukan dipuji-puji orang. Guys. Hari ini. Biar hati kita semua rendah. Amen. Kita mungkin ditegur. Selama ini kamu ibadah. Mungkin tidak sadar guys. Biar dipuji orang. Biar dilihat orang. Kamu pelayanan. Pengen dipandang orang. Pengen dipuji orang. Pengen kamu terlihat rohani. Tapi ternyata itu semua dibenci oleh Yesus. Ya ingat Yesus mengecam. Selaka kamu orang-orang munafik. Hah. Padahal dia pelayanan loh. Korban waktu. Korban tenaga. Betul. Tapi Yesus ngomong. Ah, engkau munafik. Selaka aja kamu lah. Oh my God. Tapi hari ini kita mau ditegur ya. Biar hati kita. Itu bersih di hadapan Tuhan. Amen. Biar hati kita. Ketika melayani, ketika ibadah. Murni dan tulus. Bukan cari pujian manusia. Bukan cari penghormatan. No, no, no. Tapi dengan tulus hati. Melayani raja. Di atas segala raja itu. Biar segala kemuliaan. Segala puji-pujian. Segala pengagungan. Penghormatan. Hanya bagi Tuhan saja. Bukan sama sekali untuk kita. Biar hati kita tulus dan murni. Amen. Nah teman-teman semua kayaknya materi saya sudah habis. Kamu boleh bagikan video ini juga. Mungkin kepada orang-orang yang perlu pindahkan pelayanan kamu. Ya. Saudara. Kamu yang melayani. Ini bukan untuk menghakimi video ini. Tapi hanya untuk reminder. Mengingatkan kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Supaya ingat loh. Hati-hati. Dengan spirit celebrity. Dengan spirit ahli taurat dan orang farisi. Yang seringkali kita gak sadar. Kita terjebak di sana dan kita tiba di satu titik yang namanya. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan kamu mendengar video ini ya. Oke. Teman-teman saya mau berdoa buat kamu. Yuk kita satu dalam doa. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Dimanapun mereka berada kapanpun mereka sedang menonton. Oh Tuhan kiranya hati mereka dijama oleh Tuhan saat ini. Biar hati mereka bukan cari pujian orang. Bukan cari popularitas. Bukan cari penghormatan manusia. Tapi hati mereka boleh tulus. Hanya untuk Tuhan. Ketika mereka beribadah pun hati mereka murni. Hati mereka ingin menyembah dan memuji-muji Tuhan dengan tulus. Bukan untuk pujian orang sama sekali. Dan ketika kita semua Tuhan. Anak-anakmu yang nonton video ini juga saya. Melayani engkau. Dan biar kita semua penonton video ini dan saya. Hatinya boleh tulus melayani Tuhan saja. Hati hamba menjadi bagian kami. Kami sama sekali menolak untuk mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kemuliaan harus kembali hanya kepada-Mu saja. Biar hati kami berubah pada hari ini. Dalam nama Yesus. Kemenolong ibadah-ibadah kami dan pelayanan kami ke depan. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Guys semoga video ini bisa menjadi berkat. Sekali lagi tolong bagikan video ini. Supaya orang lain juga diberkati. Amen. Guys boleh? Yang belum tulis di kolom komentar kamu dari mana? Tulis dong. Ya. Tulis salam kenal ya. Dari kota mana. Nonton jam berapa gitu ya. Kalau saya rekaman hari ini jam 10 guys. Biasanya sore tapi kali ini jam 10. Oke. See you. God bless you. Bye-bye. 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 Bye-bye.